...menerima kasih Papua, tapi di mana boleh jadi lebih baik? Api jendela pernah kita kandirin, kalau batalkan ini pun tidak pernah, atau kalau batalkan dalam penulis tidak pernah, tak ada yang terlalu di mana boleh jadi seorang darah-seorang yang lebih baik. Api jalaupun bahagian, berjalan kami sebagainya, berjalan dari pada, dan kami menanggungkan, kami mencatatkan bahwa kami punya agama ini. Lebih baik kami bisa, dari negara keseluruhan Republik Indonesia, daripada mempertahankan hidup di negara keseluruhan Republik Indonesia, tapi tidak pernah dihargai di negara keseluruhan Republik Indonesia. Tak ada yang terlalu dikenalkan, free vote dan lain-lain, untuk menghidupkan negara keseluruhan Republik Indonesia selama 24 tahun lamanya. Namun hari ini, kami tidak pernah menuntut apa-apa, kami tidak pernah menuntut apa-apa, dari ibu kota negara keseluruhan Republik Indonesia. Kami hanya ingin agar supaya, kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, kehidupan berakama di dalam jenika tunggalika, itu harus harmonis. Tapi kalau hari ini, kami selagu, bangsa Milenesia, bangsa kulit hitam, di negara keseluruhan Republik Indonesia, kami mengecam keras, kami punya harga diri, kami bukanlah seekor monyet, yang kalian sebut-sebutkan. Kalian harus tahu, kami monyet yang cari, pendidikan mencari ilmu di sini, tapi kalian sebagai manusia, mencari makan di tanah monyet. Kalian sebagai manusia, mencari makan di tanah monyet. Banyak! Kalau kita berbicara tentang suku ras agama, kami tidak pernah, menimbulkan soalan suku ras dan agama. Namun, perjuang ini terjadi, ini telah menceberai, ini telah melukai, hati kami sebagai bangsa Milenesia. Ini telah melukai, saudara-saudara kami yang ada di Papua, saudara-saudara Papua kami, yang ada, menempuh studi di, Surabaya, Malang, dan Semarang. Persekusi yang terjadi, ini adalah satu bentuk, daripada penjejaan terhadap ras, di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin sampaikan kepada pemerintah Indonesia, kalaupun memang benar-benar, pemerintah Indonesia, memperdulikan, hakikat martabat dan harga diri masyarakat Papua. Masa pemerintah Indonesia harus turun ke Papua, dan menyampaikan permohonan maaf, kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua. Kepada saudara-saudara kami mahasiswa, Papua yang ada di Surabaya, mahasiswa mahasiswa Papua yang ada di Malang, dan yang ada di Semarang, saudara-saudara sekalian. Kami tahu, seringkali kami sampaikan, Tuhan sudah menciptakan kami dengan kulit warna hitam, dan rambut keriting, tapi bukan berarti kami tidak punya harga diri dan maktabat kemanusiaan. Kami menghidup tinggi, ada diri dari, bertambah kemanusiaan dari para materi belakang. 24 tahun sudah lamanya, Papua menghidupkan negara kesetuaan Republik Indonesia, tapi yang berlaku siapa yang didapatkan, yang didapatkan adalah intimisasi, yang didapatkan adalah, menggantungkan agar diri masyarakat, dari para masyarakat, pemerintah-pemerintah sekalian. Hari ini kami sampaikan, walaupun negara Indonesia tidak serius menikmati hari ini, atau kami akan mengkonsolidasikan, seluruh masiswa miliesia, masiswa politik, dan saat ini, negara kesetuaan Republik Indonesia, untuk menyatakan sifat, reduwannya pun bisa, dan mereka dan para negara kesetuaan Republik Indonesia. Yang lebih baik kami bisa, dari pada hidup, di dalam negara yang tidak pernah berserima kasih, yang tidak pernah berserima kasih kepada Papua, dan tidak pernah berserima kasih kepada bangsa miliesia, selama ini kami sudah cukup, kasih makan negara kesetuaan Republik Indonesia. Selama ini kami sudah cukup, kasih makan negara kesetuaan Republik Indonesia. Masih kurang apa kami, bangsa miliesia, masih kurang apa kami, ras kulit hitam, masih kurang apa kami, ras rambut keriting, di negara kesetuaan Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Ini tidak boleh dianggap sepilih, saudara-saudara. Ini menyambut harga, kita dimartamat harga diri. Kita punya harga diri, kita punya martamat, kita punya, gunung tinggi daripada segala-galanya, materi, bukan segala-galanya, saudara-saudara sekalian. Kita punya kekayaan alam di Papua, bukan segala-galanya, tapi hak, dan martamat kemanusiaan, daripada jadi diri seorang manusia, masyarakat Papua, manusia Papua, yang ada di negara kesetuaan Republik Indonesia. Kami sudah sampaikan kepada saudara-saudara Papua kami, yang kuliah di Jakarta, yang kuliah di Bandung, Jawa Jawa, dan Jawa Timur, sebagainya. Kalau pemerintah Indonesia, tidak responsif, terhadap masalah ini, maka kami pastikan, dalam akhir bulan ini, kami akan konsultasikan, sepulau-pulau mahasiswa dari, mahasiswa masyarakat Milenesia, para khususnya Papua, untuk menyatakan, rekuan-rekuan bisa dari para negara kesetuaan Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Apa gunanya, kami hidup, satu atap dengan negara kesetuaan Republik Indonesia, tapi kami bagaikan anak diri, yang selalu dipandang sebelah mata, saudara-saudara sekalian. Kami bagaikan anak diri, jadi Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Bagaikan rumah, kami tinggal satu atap, di dalamnya, ada berbagai spesies, ataupun jenis-jenis manusia yang ada di dalam. Namun jenis dari para manusia Milenesia, jenis dari para manusia Milenesia, selalu dianakterikan, selalu dipandang sebelah mata, selalu dianggap, seperti kata-kata yang disampaikan di Surabaya, saudara-saudara sekalian. Kalau, hei, monyet, hei, perlukan disampaikan, kami punya harga dan bertambah, kami punya harga diri. Kalaupun bukan karena kesatuan, kami sudah lama, ingin pisah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kami selalu dianaksirikan, padahal masih buang apa kali di negara ini. Alam kami, kalian ekskulitasi untuk menghidupan negara kesatuan Republik Indonesia. keadaan aman, yang sangat berlukan di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi hari ini, kalian sangat melukai, sangat melukai, daripada hati, masyarakat-masyarakat yang ada di Papua, dan mahasiswa, mahasiswa yang dinepuh studi di Jawa, saudara-saudara sekalian. Kami sadar, bahwa kami memiliki rambut tidak seluruh dengan kalian. Bahwa kami memiliki kulit tidak seluruh dengan kalian. Tapi kami punya harga diri dan bertambah Indonesia. Kalian harus tahu, bahwa di tanah Papua, banyak orang-orang kulit putih, dan orang-orang rambut lurus yang mencari makan di tanah. Tapi kami tidak pernah menyinggung, hey, kamu orang rambut lurus dan kulit mobil. Tidak! Tidak tahu, semua manusia yang dilahirkan di atas bumi, memiliki harga dan bertambah kemurusiaan, memiliki harga diri yang jauh lebih tinggi, daripada mati, saudara-saudara sekalian. Memiliki harga diri, harga diri yang jauh dan tinggi, daripada mati, saudara-saudara sekalian. Wujo Keto, kami sudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kami yang ada di Papua, pada khususnya di Kota Sorong, di Papuat Manofari, dan Jaya Pura. Bahwa, kita akan melakukan konsultasi, sembari aksi, meminta kepada pemerintah Indonesia, untuk turun langsung ke Papua, dan yang bisa maaf kepada masyarakat yang ada di Papua. Kami tahu, bahwa kata-kata maaf saja tidak cukup, untuk mengobati hati yang terluka. Kata-kata maaf saja tidak cukup untuk mengobati hati yang terluka. Tapi kalian harus tahu, bahwa kami punya harga diri, kami punya harga dan martabat kemanusiaan. Percuma kami hidup di dalam rumah, satu rumah yang tidak pernah kita dihargai, yang tidak pernah kita dipandang dengan buah bola mata. Kami tidak minta dihargai, tapi harus kalian tahu, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, memiliki harga dan martabat kemanusiaan. harga diri. Kami tidak pernah bersabut-baut dengan kasus-kasus human trafficking, menjual-jual manusia. Karena kami tahu kami punya harga diri, kami punya kekayaan ala yang masih bisa dihidupkan kami. Tapi apa? Banyak kasus-kasus trafficking, menjual terhadap harga diri manusia terjadi, luar daripada bangsa ras di Indonesia. Kami harus sampaikan ini, ini adalah bentuk kekuatan kami kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia yang merasa so suci, yang merasa paling sempurna di atas dunia. Kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada khususnya yang hari ini berdomisiti di Jakarta. Kami memang memiliki warna kulit yang hitam dan rambut yang keritik. Tapi sekali lagi, kami punya harga diri, harga dan martabat kemanusiaan. Kami tidak terima harga diri dan harga martabat kemanusiaan kita di elok, dimainkan seperti yang disampaikan di Surabaya, saudara-saudara sekalian. Kita bukanlah monyet, atau dalam teori Darwin mengatakan bahwa manusia adalah monyet yang berevolusi menjadi manusia. Hei, kami bukan yang disampaikan oleh teori Darwin. Kalaupun itu, maka itu mungkin berlaku bagi kalian, bahwa kalian memahami teori Darwin, bahwa Darwin mengatakan bahwa manusia sebenarnya adalah monyet. Itu kalian yang memahami teori Darwin, bahwa dari monyetlah berevolusi menjadi manusia. Mungkin itu yang cocok untuk kalian. Tapi perlu kami sampaikan, kami ini manusia-manusia yang beragama. Kami tahu ciptaan kami dari Tuhan, bukan kami berasal dari monyet.